Hai hai halo 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 semuanya how are you today guys bagaimana kabar kalian hari ini hopefully you are good semoga kalian semua sehat ya guys today we are going to continue hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita from you need to lesson 4 masih di unit yang kedua pembelajaran empat it is about what do you like to do apakah yang suka kamu lakukan atau apakah yang suka kamu kerjakan gitu ya jadi ini adalah kegemaran seseorang kesukaan seseorang itu apa kamu suka apa yoh ada yang suka chest juga catur juga Oh mantep hebat berarti Oke so this is the second meeting ini adalah pertemuan yang kedua so we are going to discuss part E F and G nah disini berarti kita akan membahas bagian E bagian F dan juga bagian G so let's directly to party kita langsung saja ke bagian yang E ya from top chest part E look and say jadi bagian top chest yes yaitu eh perhatikan dan juga ucapkan guys as usual you get the picture with the incomplete conversation nah seperti biasanya di bagian ini kalian akan mendapatkan gambar dan juga in complete conversation atau percakapan yang belum lengkap Oke jadi ada disitu ada beberapa titik-titik yang harus kalian lengkapi supaya percakapan ini bermakna gitu ya Oke before I will give you the explanation from the guide nah di bagian guide itu ada pertanyaan or question like this seperti ini what do you like to do Hai Oke what do you like to do apakah yang suka kamu lakukan bla 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 nah bla 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 nya itu mungkin dimana gitu ya mungkin in the campus or in the mall or in the apa ya backyard atau di belakang apa namanya di taman belakang gitu ya atau on a break on a playground atau di taman bermain atau di tempat-tempat tertentu oke itu titik-tempat tertentu oke itu titiknya lalu kalau kalian ditanyakan dengan what do you like to do maka kalian bisa menjawab dengan seperti ini contohnya disitu ada I like to apa atau we like to bla 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 gitu ya misalnya I like to play see-saw misalnya seperti itu kalau di misalnya di playground oke misalnya ditanyakan seperti ini contoh ya Hai dengan konversasi yang ada di sini apakah kalian sudah bisa menyelesaikannya bisa mengisahkan apa yang suka kamu lakukan di arena bermain di arena bermain lalu dia menjawab seperti ini I like to play see-saw misalnya seperti itu saya suka bermain jungkat-jungkit gitu guys itu contohnya jadi gimana dengan conversation yang ada di sini apakah kalian sudah bisa menyelesaikannya bisa mengisi titik-titiknya ayo coba dilihat bagian guide-nya kalau masih belum ngerti ada what do you lalu titik-titiknya itu apa bagian guide coba lihat supaya bisa mengisikan gitu ya I bla 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 jog jog itu apa sih mis jog itu jogging gitu loh berlari-lari kecil gitu oke climb trees nah we bla 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 climb trees sekali lagi lihat lagi di bagian guide-nya sudah selesai kah oke kalau sudah selesai kita cek satu persatu ya nah ini yang pertama what do you like to do in the park lalu dijawab dengan oke I like to joke oke I like to joke lalu yang lainnya menjawab we like to climb trees nah gitu ada yang suka climb trees atau manjat-manjat pohon sama misipin juga dulu waktu kecil gitu oke guys kita lanjut lagi hmm apakah yang suka kamu lakukan di taman lalu dijawab dengan I like to joke atau I like to joke jogging gitu ya saya suka jogging atau berlari-lari kecil lalu yang lain menjawab I like to climb trees saya suka memanjat pohon bukan saya ya disini we tapi dibilangnya we so saya atau kami kami bener banget ya oke guys sudah kalau sudah sekarang coba kalian tirukan misipin untuk membacanya ya oke oke what do you like to do in the park what do you like to do in the park what do you like to do in the park thank you very much guys you have repeated after me terima kasih karena sudah mengikuti misipin sehingga kalian bisa mengucapkannya oke so let's continue to the next part kita akan lanjut bagian selanjutnya yaitu apakah ya ya di bagian yang F ada picture prompt nah di bagian picture prompt itu seperti biasa kalian harus mendengarkan audionya understand it well listen it carefully so you will get the main of the audio oke jadi kalian harus memperhatikan dengan sama supaya kalian bisa memahami maksud dari keterangan-terangan atau clue clue yang diberikan ada gambar dan juga kata-kata ya gak oke so let's listen to the part F together kita dengar bersama-sama di bagian F track 38 top chest page 58 F picture prompts number one do you like to fly kites number two do you like to play catch number three do you like to have picnics number four do you like to walk the dog number five do you like to take pictures number six do you like to play frisbee hmm how is it gimana guys sudah mendengarkannya oke kita coba bahas ya di gambar-gambar ini ya nah guys disitu ada beberapa gambar dan juga kata-kata yang diberikan buat kalian oke so there will be the question do gitu ya do you where do atau apa ya kira-kira ya oke oke kalau gitu kita coba mulai bahas satu satu ini dia yang pertama disitu ada pertanyaan ya dari masing-masing gambar oke yang pertama itu pertanyaannya ada disitu ada do ada fly kites oke fly kites berarti ya menerbangkan layang-layang oke jadi pertanyaannya adalah ya do you like to fly kites oke sekali lagi do you like to fly kites gitu pertanyaannya boleh kalian tuliskan di bawah kata-kata di buku kalian ya masing-masing di buku masing-masing boleh ditulis lalu yang nomor 2 berarti apa ada do ada play kites ayo lempar tangkap gitu ya ya do you like to play kites oke sekali lagi do you like to play kites nah itu nomor 2 kalau yang nomor 3 ada do ada have picnic siapa yang piknik siapa yang suka piknik wah menyenangkan yang namanya piknik itu menyenangkan guys nah pertanyaannya do you like to have pikniks oke do you like to have pikniks gitu yang keempat nih ada doggy guys doggy 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 itu apa sih ya anjing gitu ya kita bilangnya bukan dog saja ya kadang-kadang kita bilang doggy gitu itu nama kerennya aja nama panggilan kerennya guys nah jadi pertanyaannya seperti apa do you like to walk the dog do you like to walk the dog itu yang keempat kita langsung lanjut lagi ya kelima nah ada kamera di situ berarti ambil gambar ya kalau ada kamera itu biasanya untuk memotret atau mengambil gambar nah berarti pertanyaannya do you iya bener banget do you like to take pictures oke do you like to take pictures yang keenam yang terakhir ada play frisbee ayo kira-kira gimana pertanyaannya ada do ada play frisbee nah frisbee itu apa ya frisbee itu apa sih nah sekarang coba pertanyaannya dulu baru setelah itu kita terjemahkan yuk yuk ya bener banget do you like to play frisbee bener banget nah guys itu pertanyaan-pertanyaan dari setiap gambar yang di berikan untuk kalian di buku kalian masing-masing ada ya oke nah sekarang kita akan membacanya setelah itu kita akan menerjemahkannya satu persatu oke oke nah sekarang tolong kalian ikuti miswipin untuk membaca masing-masing dari gambar ini dari pertanyaan yang sudah kita dengarkan tadi oke oke nomor 1 nomor 1 do you like to fly kites? do you like to fly kites? nomor 2 nomor 2 nomor 2 do you like to play kites? do you like to play kites? go to nomor 3 langsung ke nomor 3 nomora 1 nomor 4 nomor 4 do you like to live kites? dan ngasih nomor 3 nomor 3 nomor 3 nomor 4 nomor 4 nomor 5 nomor 6 do you like to walk the dog? do you like to walk the dog lanjut lagi kita ke nomor lima let's continue again number five do you like to take pictures do you like to take pictures continue again lanjut lagi do you like to play frisbee do you like to play frisbee nah guys itu tadi pertanyaan-pertanyaannya ya you've got the questions nah kalian sudah dapat pertanyaan-pertanyaannya and then you also say them sudah mengucapkannya juga saatnya menerjemahkan ayo berarti yang pertama ya perhatikan ya apakah kamu suka ya menerbangkan layang-layang nah yang kedua berarti apakah kamu suka lempar tangkap bola oke lalu yang ketiga piknik ya apakah kamu suka pergi piknik yang keempat walk the dog ya apakah kamu suka mengajak jalan-jalan anjingmu gitu ya take pictures ambil gambar tadi apa atau memfoto mempotret ya apakah kamu suka memotret gitu boleh oke play frisbee frisbee itu apa miss frisbee miss jupin juga taunya frisbee atau lempar apa ya namanya lempar piringan gitu ya nah apakah kamu suka bermain frisbee gitu ya so guys we are going to continue the next one kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu bagian reading chest listen to the track carefully kalian harus dengar audionya dengan seksama sambil membaca di buku kalian ada ya tekstnya ya oke and after that I will give you the translation miss akan coba terjemahkan buat kalian lalu jangan lupa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ oke guys oke so let's listen to the track carefully mari kita dengarkan tracknya bersama-sama here we go ini dia track 39 reading chest page 59 g read and choose the correct answers it's summer vacation i'm excited we're going to grandma and grandpa's house they live near the sea and they have a sailboat i like to go sailing i also like to play games with grandpa my grandpa is very good at games i'm not very good at games or sailing but they are fun ah that is that is the listening from reading chest part g read and choose the correct answer nah itu tadi bagian mendengarkan dari reading chest bagian g baca dan iya dan juga setelah itu kalian harus memilih jawaban yang tepat oke guys dari jawaban yang paling tepat coba kalian nanti lingkari antara yes atau no ya oke nah disitu ada pertanyaan-pertanyaan nomor lima rumah harus menjawab misim coba akan terjemahkan buat kalian it's summer vacation ini adalah liburan misim panas i'm excited saya sangat-sangat tertarik we are going to grandma and grandpa's house kami akan pergi ke rumah kakek dan nenek they live near the sea mereka tinggal di dekat laut and they have a sailboat dan mereka mempunyai naik kapal i like to go sailing saya sangat suka pergi naik kapal atau berlayar i also like to play games with grandpa saya juga suka bermain game bersama kakekku my grandpa is very good at games kakekku sangat mahir tentang game I'm not very good at games or sailing but they are fun saya tidak mahir dalam bermain game atau berlayar tapi itu semua sangat-sangat menyenangkan nah gimana sudah dapat jawabannya oke kalau gitu kita cek satu persatu ya langsung ya are they going to her grandpa and grandma house nah mereka pergi bener gak itu jawabannya ya atau tidak yes bener banget mereka mau ke rumah grandma and grandpa ya do they live in the mountains apakah mereka tinggalnya di gunung ayo gunung apa laut tadi ya no karena mereka tinggalnya dekat laut gitu ya do they have a sailboat apakah mereka mempunyai kapal yes bener banget is she good at sailing apakah dia mahir berlayar akhir gak no dia bilang I'm not good gitu ya at games or sailing nah sekarang pertanyaan yang terakhir what are you good at nah itu untuk kalian sendiri misalnya miskin kasih contoh satu I'm good at playing soccer nah jawaban kalian berarti ya masing-masing kalian kalian pintarnya di dalam hal apa oke guys tuliskan jawaban kalian disitu so guys I think this all for today ini yang kita pelajari hari ini we are going to continue again next meeting kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya have a nice day semoga hari kalian menyenangkan dan God bless you Tuhan Yesus memberkati bye bye everybody